Dan pemirsa selengkapnya terkait viral, pria yang menodongkan senjata di jalan sudah bergabung bersama kami, Kapolsek Cakung Kompol Syarifah Kairasugma. Selamat sore, Bu Syarifah. Selamat sore, Bu Syarifah. Selamat sore. Baik, Bu Syarifah langsung saja kami ingin konfirmasi benarkah pria dalam video yang viral tengah menodongkan senjata api ini merupakan anggota petugas kepolisian. Baik, pada saat kejadian tersebut pelaku menghindari petugas lalu lintas yang ada di perempatan karena kendaraan mirip pelaku sudah mati. Dan dia melawan arus, memotong jalan perempatan melawan arus dan sudah ditegur oleh pengendara lainnya. Karena bersikeras untuk tetap maju, dia bertemu dengan anggota polisi yang sedang hendak mau ke kantor dan ditegur secara humanis. Akan tetapi petugas polisi tersebut mendapatkan perlawanan dengan sikap pelaku mengeluarkan pisau dari jaket si pelaku. Baik, Bu Ipah dari hasil pemeriksaan senjata tajam tersebut digunakan pelaku atau dimiliki pelaku dalam rangka apa, Bu? Memang pelaku selalu membawa senjata tajam, bentuknya pisau lipat ya, pisau tangan. Apakah pelaku saat ini sudah diamankan, Bu Ipah? Sudah, pelaku saat ini sedang diproses di kepolisian. Baik, Bu Ipah selain mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku, pelanggaran apa lagi yang memang dilakukan oleh pelaku? Yang sudah pasti, pelaku kena pasal undang-undang senjata tajam untuk masalah pengancaman ke petugas polisian dengan cara mengeluarkan senjata tajam tersebut ke arah perut petugas masih didalami untuk memenuhi unsur. Dari hasil pemeriksaan sementara, apakah artinya pelaku ini memang sudah sering melakukan pengacaman menggunakan senjata tajam yang ia miliki? Untuk saat ini baru pertama kali. Baik, Bu Ipah pada saat kejadian apakah sempat ada perlawanan mungkin yang dilakukan oleh pelaku? Untuk perlawanan sih tidak ada, karena saat kejadian tersebut petugas langsung mengatakan bahwa yang menegur ini adalah anggota kepolisian. Dan pelaku langsung memasukkan kembali senjata tajamnya tersebut dalam jaketnya akan tetapi senjata tajam tersebut tidak diberikan kepada petugas. Sehingga petugas tetap harus membekuk pelaku tersebut untuk keamanan diri. Baik, Bu Ipah kami hanya melihat potongan video saat petugas menodongkan senjata api. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Apakah pelaku langsung diamankan petugas ke polsek setempat? Baik, saat penodongan tersebut itu adalah saat petugas meminta senjata tajam yang dipegang oleh pelaku yang tidak diberikan kepada petugas tersebut. Setelah kejadian tersebut, petugas langsung membekuk pelaku dan mengamankan pelaku membawa ke kantor polisi. Baik, pada saat diberhentikan di awal oleh petugas tersebut, Bu katanya sempat kabur ya, Bu pelaku ini? Untuk saat kejadian dia tidak bisa kabur karena memang kondisi saat itu sangat macet. Dan dia menerobos kemacetan yang tidak ada celah jalan untuk cepat ya, untuk bergerak cepat. Ya, seperti yang Anda sampaikan dan yang kami lihat di video, arus lalu lintas terlihat cukup padat ya pada saat peristiwa terjadi. Apakah peristiwa penodongan dan permintaan kepada pelaku untuk menyerahkan senjata tajam ini sempat juga membuat arus lalu lintas semakin terhambat pada saat itu, Bu? Enggak, karena pengendara dan petugas itu sudah ke pinggir, ke pinggir jalan. Jadi kemacetan yang terjadi memang kondisinya sangat padat. Jadi bukan juga karena kejadian tersebut. Baik, baik. Terima kasih Kompol Syarifah Kaira Sukma sudah meluangkan waktunya untuk kami di Ainyu Sore. Selamat sore.